Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semoga sehat selalu ya Sebelumnya aku ucapkan selamat datang kembali di channel sederhana ini teman-teman Channel yang selalu membagi tutorial cara sederhana dan sharing tentunya Di video kali ini saya memberikan referensi kepada teman-teman untuk pemilihan atap kanopi Oke teman-teman langsung saja Sebelum kita lanjut Kita kulit sebentar apa itu kanopi Kanopi adalah sebutan dari istilah yang sering digunakan di bidang bangunan teman-teman Kanopi bisa disebut tirai atau langit-langit Yang terletak di halaman rumah bisa juga di belakang rumah Nah untuk bahannya sendiri Kanopi bisa terbuat dari kain, logam dan juga terpal Di samping bisa melindungi kita dari sinar matahari Kanopi juga menambah estetika bangunan Atau mempercantik bangunan Unian kita Nah di video kali ini saya mau membagikan Atau memberi referensi kepada teman-teman Untuk pemilihan atap kanopi Antara lain atap kanopi spanded Atap kanopi polikarbonat Dan ketiga Atap kanopi Alderon atau roftop Namun sebelum video saya lanjut Untuk teman-teman ku yang baru mampir ke channel ini Atau ingok-ingok di channel ini Saya mohon luangkan waktunya Atau luangkan Telunjuknya untuk menekan tombol subscribe di bawah Dan juga belnya Karena di channel ini masih banyak tutorial dan cara sederhana Yang belum sempat saya bagikan ke teman-teman semua Jadi gabunglah seperti teman-teman yang lainnya Subscribe termasuk surda kok Oke teman-teman Tidak usah panjang lebar Yang pertama kita bahas tentang atap sependek Atap sependek bisa juga disebut Galvalum teman-teman Yang terbuat dari Campuran Almonium dan juga Besi teman-teman Atap ini Biasanya ketebalannya 0,30 sampai 0,50 mm Dengan panjang 12 meter Dan lebarnya 80 cm Keunggulan atap ini Yang pertama tahan lama Bisa tahan sampai 5 tahun Ke atas ya 5 tahun sampai 10 tahun Dan juga atap ini anti rayap Untuk pemasangannya sendiri sangatlah mudah Dan juga Tidak repot Tidak rumit teman-teman Untuk pemasangannya sendiri Untuk kekurangannya sendiri Atap sependek ini Adalah kalau hujan teman-teman Kalau hujan Suaranya Berisik teman-teman Kayak ada kondangan di rumah Dan untuk Pemasangannya Untuk kekurangan pemasangannya Ketika kita pasang Kita tidak boleh langsung menginjaknya Karena Bisa itu tadi meleak ya teman-teman Walaupun ukurannya Untuk ukuran ketebalannya Yang sangat tebal pun Kita jangan sampai menginjaknya Untuk pemasangannya Kita pasang rangannya Kalau saya Biasanya kalau saya pasang Saya kasih Blabak ya Atau tripek di atasnya dulu Baru saya bor Kekurangannya yang lain Apalagi ya Kekurangannya yang lain Warna teman-teman Warnanya monotone Seperti yang teman-teman tahu Warnanya silver Seperti itu Dan Ini Kekurangan yang sangat-sangat Kita harus perhatikan adalah Sependek atap galvanum ini Daya serap cahayanya Sangat tinggi Teman-teman Jadi ketika kita di bawahnya Misalnya untuk tinggi 3 meter Atau 4 meter lah Kemarin saya baru pasang 4 meter itu Di bawahnya masih terasa panas Kita Masih terasa gerah Teman-teman Karena Berbahan aluminium Dan campuran besi itu Ya Sama itu Sama Bajaringan ya Itu tidak Karat Tidak berkarat Tapi menyerap panas Jadi di bawahnya Kita bisa Kita terasa gerah Tidak Menyimpan panas Jadi di bawahnya Kita terasa gerah Langsung lanjut Yang kedua Atap polikarbonat Atap polikarbonat sendiri Atap yang terbuat Dari bahan plastik Ya teman-teman Di dalamnya Ada kisi-kisi Atap ini Keunggulannya Lebarnya 2 meter 10 Dengan panjang Bisa 11 meter Teman-teman Untuk pemasangannya Sendiri Sangatlah Menguntungkan Teman-teman Soalnya Lebarnya saja Sudah 2 meter 10 Jadi kita Untuk memasang Atapnya Tentunya Tidak membutuhkan Waktu yang lama Dan juga Hemat tenaga Dan cepat cair Teman-teman Cepat cair Proyeknya Disamping Pemasangannya Yang sangat cepat Atap ini Juga Fleksibel Karena Dicetak Dalam bentuk Lembaran Teman-teman Kita bisa Bentuk Biasanya Bisa kita Buat lengkung Atau Belombang Itu bisa Keunggulannya Yang lain Adalah warna Warnanya Sangat pilihan Warnanya Teman-teman Bisa pilih Ada merah Hijau Biru Grey Dan lain sebagainya Ini bisa Transparan Teman-teman Dan juga Meredam Panas Teman-teman Walaupun Ada cahaya Masuk Tapi Tetap Tidak Panas Seperti Tidak Panas Seperti Panas Sependek Tadi Teman-teman Dan Untuk Kekurangannya Ini Teman-teman Kekurangannya Adalah Atap Polikarbonat Ini Walaupun Kualitasnya Yang sangat Bagus Saya Pernah Pasang Dengan Kualitas Yang sangat Bagus Harganya Juga Lumayan Mahal Itu Bertahan Kisaran Antara Tiga Tahun Sampai Lima Tahun Teman-teman Saya sudah Service Kembali Itu Amrol Teman-teman Kalau Kita Kita Apa Ya Kita Colek Ini Sudah Getas Jalanya Merpel Itu Saya Pasang Sudah Tiga Sampai Lima Tahun Teman-teman Dan Kekurangan Kekurangan Yang lainnya Adalah Harganya Teman-teman Harganya Relatif Mahal Dari Sependek Yang Tadi Harganya Lebih Mahalan Ini Perampungan Atau Pedesaan Atau Di Daerah Saya Ini Jarang Sekali Konsumen Untuk Memesan Polikarbonat Ini Karena Harganya Juga Tidak Terjangkau Untuk 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 Daerah Desa-desa Teman-teman Karena Banyakan Pada Memilih Atap Sependek Yang Tadi Disamping Harganya Murah Juga Relatif Kuat Dan Kokoh Tahan Lama Dan Untuk Pemasangannya Sendiri Kita Menginjaknya Langsung Teman-teman Kita Harus Menginjak Bagian Pas Atau Menginjak Kita Pas Ngebor Kita Harus Pas Rangka Nginjaknya Jadi Jangan Sampai Ini Ada Polikarbonat Kita Ini Rangka Kita Injak Bagian Tengah Gak 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 Berani Teman-teman Oke Teman-teman Kita Lanjut Untuk Yang Ketiga Adalah Atap Alderon Atap Yang Terbuat Dari Bahan PVC Seperti Itu Adegan Sekarang Ada Model Pintu PVC Dalamnya Juga Sama Polikarbonat Tadi Ada Gisi Gisinya Cuman Bahannya Agak Tebal Teman-teman Ketebalannya Sekitar 1 Sentimeter Teman-teman Dan Untuk Lebarnya Sekitar 1 Meter Sampai 120 Sentimeter Tergantung Kebutuhan Teman-teman Dan Untuk Panjangnya Sekitar 12 Meter Teman-teman Atap Ini Bertahan Bisa Puluhan Tahun Teman-teman Di Atas 10 Tahun Pokoknya Atap Ini Biasanya Digunakan Untuk Di Pabrik Untuk Pilihan Warnanya Sendiri Atap Alderon Ini Cuma Ada Dua Pilihan Warna Teman-teman Ada Warna Transparan Dan Juga Warnanya Padat Warna Oda Opak Warna Oda Jadi Warnanya Cuma Dua Pilihan Warna Transparan Dan Juga Itu Biasanya Biru Laut Sama Biru Laut Sama Krem Dan Juga Yang Transparan Atap Ini Juga Mudah Dipersihkan Untuk Pemasangannya Sendiri Sangatlah Mudah Seperti Masang Atap Spendek Soalnya Bentuknya Hampir Mirip Cuma Gelombangnya Agak Besaran Ya Teman-teman Agak Besaran Atap Alderon Ini Untuk Kekurangan Atap Alderon Ini Menurut Saya Sangat Lah Sedikit Teman-teman Kekurangan Kekurangannya Adalah Harganya Sangatlah Mahal Dari Atap Atap Yang Lain Teman-teman Dari Atap Prekarbonat Dan Juga Atap Spendek Tadi Ini Yang Kualitasnya Juga Sama Dengan Harganya Teman-teman Untuk Pemasangannya Sediri Teman-teman Bebas Boleh Menginjaknya Tidak Pas Rangkapun Teman-teman Bisa Boleh Menginjaknya Sebab Ini Kuat Sekali Teman-teman Bisa Untuk Berlarian Atau Sepak Gula Di Atas Ini Berlani Dan Masangnya Sangatlah Mudah Saya Kira Itu Aja Teman-teman Untuk Kekurangannya Oke Teman-teman Silahkan Tinggalkan Komentar Di bawah Untuk Memilih Hanopi Kira-kira Teman-teman Suka Hanopinya Kira-kira Teman-teman Lebih Suka Pake Atap Polikarbonat Bandak Atau Alderon Silahkan Tinggalkan Komentar Di bawah Oke Teman-teman Saya Rasa Cukup Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Bagikan Ke Teman-teman Agar Mereka Tau Apa Yang Kita Tau Jika Teman-teman Suka Silahkan Tinggalkan Like Dan Beri Masukan Dengan Cara Berkomentar Di bawah Agar Channel Ini Selalu Menyajikan Tutorial Yang Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh